Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sanadolur Sepulembanganget Kali ini Mang Dayat lagi bersama Sultan Fawaz Diraja Nah, hari ini spesial Kita akan pengen tahu Lebih dalam, apa baik sebenarnya Peninggalan-peninggalan Pusaka dari Kesultanan Pulembang yang ada di sini Nah, spesialnya lagi hari ini tidak hanya Kita wang lokal Ada tamu juga dari Amerika Selatan, dari Peru Juan Carlos Lebar Jadi, di sini Mungkin uniknya kita akan, ada dua bahasa kali ya Ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Sebenarnya, aku bercerita Yuk kita langsung baik, ada apa di sini Sultan Gimana kabarnya? Sehat Mang Dayat, masih seterusnya ya Alhamdulillah Nah, jadi Sultan izin Mang Dayat hari ini juga ngajak teman Ada tamu dari Peru Juga pengen tahu tentang pusaka-pusaka Kesultanan Palembang Sebenarnya, apa baik Sultan yang ada pusaka di Kesultanan ini? Ini ada beberapa ya Pusaka yang kita simpan Cuma ini yang Utamanya kita ada Cap Kesultanan Terus ada Al-Quran Kesultanan Ada Chris Kesultanan Dan juga ada baju Punya SMP Yang kita jinggok siko-siko Nah, Pak yuk Kita jinggok siko-siko ya Di sini yang dekat ya Nah, ini Kita ada Usaka Kesultanan Kalembang Darussalam Yang pertama adalah Cap Sultan Mahmud Badalindua Sunan Jadi Ini Umurnya bikin sekitar 200 tahun Wow Ya Abad ke-19 ya Ini sebuah dari apa Sultan? Kenan-kenan dari Mas Putih Campurangan Kenan-kenan dari Why God? And what is What is his music? And can you tell me What is written in here? Ini tidak Nah, ini nama Sultan sendiri Sunan Sunan Mahmud Badaluddin Sama Di sini ada tahunnya Oh, oke, oke So, can you Bisa mengetahui tahun Kapan Jadi Karakteristik bahwa Cak-cak Dari Melayu ini Ada tahun Cap That is Yes 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 Oh, that's the periodic of the Sultan You can see here Oh, I see Yes, the periodic In the What else They make it Oh, I understand Jadi, fungsi-fungsi ini tadi Selain untuk Biasanya di zaman dulu Difungsikan sebagai apa, Sultan? Jadi, Sultan-Sultan Selalu membuat surat-surat keluar Jadi, dalam surat itu Nanti dia akan cap Pake ini Jadi, cap Sultan ini Pada zaman 20 Kalau di Melayu ini Menggunakan Jelaga Jadi, dilin Dipanasi Nanti Nanti hitamnya Nanti kita Cap So, they use the wax Wax Not wax There is If you use What? Candle The candle There is The black of candle We can So, the color is black Not red Understand Understand If you use wax Maybe color There is a lot of red Yes Jadi, banyak warna merah Dan ini Banyaknya warna hitam Because They use What? The candle Jelaga Of the flame Yes Oh, I see Oh, okay That's something That I have no idea Because Normally In the west Right When they use The silk It's a wax Yes Okay So, that's wax In Melayu There is Use that Because There is Waterproof Oh And If you Bring it There is No Will not No break it No break it I see I understand Karena Di Kita ini Di Melayu ini Biasanya Mereka kan Dilipat-lipat juga Ketasnya Dipat kecil Masukkan slip And send it Okay Not Not roll it Oh Okay Jadi Jujur Kita ini Untuk Mengirimkannya Kan Sultan-sultan Pada masa Itu kan Pake Jelaga Dari Lilin Kita Nanti Kita Capkan Sedangkan Kalau Di Barat Dia Biasanya Pake Namanya Wax Atau Lilin Cair Yang Kemudian Ditekankan Jadi Tingbul Ya Kalau Kita Tidak Timbul Karena Kita Ini Karena Di Melayu Ini Kan Biasanya Nanti Setelah Setelah Dilepat Suratnya Kemudian Dikirim Di bawah Dan Dilepat Itu Dikunci Jadi Kalau Di Sana Biasanya Di roll Ataupun Dikirimnya Besar-besar Jadi Kalau Dikirim Kita Kecil Dilepat Jadi Selesai Jadi Dia Tidak Pecah Kalau Pakai Line Yang Cap Itu Dia Suka Pecah Di Jalan Atau Apa Sampai Kesitu Kepikiran Sampai Cap Digitimasi Sampai Ditanya Belum Ini Untuk Surat Sultan Terutama Bisa Kita Lihat Kalau Bentuknya Seginam Ini Seperti Surat Sultan Ke Rafles Ada Kita Contohnya Nanti Bisa Dihinkan Jadi Bahwa Ketika Sebelum Rafles Menyerang Batavia Dia Kirim Surat Dan Sultan Pake Bentuk Cap Seperti Ini Bentuk Cap Sultan Si Enam Yang Kirim Ke Rafles Dari Sultan Mahmud Adadin Dua Apalagi Sultan Nah Ini Ada Juga Al-Quran Punya Sultan Ini Dari Abad Ke 17 Abad Ke 17 Sejaman Dengan Kerajaan Turki Ottoman Ini Tintanya Tinta Emas Oh So They use Real gold Real gold 19k 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 Sudah Sudah Dipiksa oleh Dari Jepang So Dari Jepang This is The So Beautiful Yes You can see It's Handwriting Real gold Real gold Handwriting Oh It's Dari Handwriting Handwriting For real Yes Handwriting Wow Tulis tangan Tulis tangan Ngerti juga Tulis tangan Handwriting Jadi Dibuat Dari Emas Dan Tulis tangan Iya Betul Berarti Sudah 300 tahun Lebih 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 More than 300 years More than Iya Itu Salah satunya Kita juga Disini Sil sila Kesultanan Ada juga Ini Pakai tulisan Arat Melayu Ini Sil sila Our Family Tree Oh Yes Our Ancester Family Tree Sil sila Oh my god Sejak titik awalnya Dari sini Ini Ini yang dari Sultan pertama Tapi Kalau belakangnya Ini sambung Sampai ke Nabi Muhammad Oh To our Sampai Nabi Muhammad Belakangnya Ini Ini Sudah 100 tahunan Dibuat Ini Boleh Terus Hanya Amazing So Every One Family Member Is here Yes Jadi Ini Dibuat Pada masa Jaman Masih Kesultanan Ini Ditulis ulangnya Ditulis ulang kembali Kalau ini Setelah Kesultanan Oleh Buyut saya Oke Nah Ada juga Next Ini ada juga Jubah punya Sultan Mahmud Badaldin Dua Tapi ini Sudah The dress The coat Oh Ini Seperti Di foto Ya Bentuknya Seperti Ini Baju Ini Orange So That Is What Is Over There In The Yeah You're Right Yes There is Oh It's Like I see Yes I think We can Not open Because It's Better not Open Yes Okay Then There is Some Maybe Palembang Sejata Maybe Everyone Know This is Chris Chris Palembang Wow Chris Yes Is This Only A Symbol Or Can Really Be Used Can Use You Can Use Okay Okay In the past Time Everyone Must Be Take Here Not iPhone Now Our We must Take A Handphone Yes Yes Trust 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 Zaman Dulu Orang Gak Bawa Handphone Bawanya Ini Ini Lebih Penting Lebih Everybody 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 Wow Not If not Chris They can Ya Bisa Bawa He can Take Badi Or What Name Protect Ya Protect Because We cannot We don't know In There is Snake Oh Suka ada Ular Suka ada Binatang Binatang Berlanya Makanya Habs Bahwa Ini Nah Kalau ini Terbuat dari Gading Is From I-40 Oh From I-40 Oh Wow I-40 Yes Can I Yes It's very Chevy Isn't it Yes I-40 So No wonder if this has ever been used I hope not No wonder if it was killed by this Yes There is No There is a big There is a little 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 Okay There is a little gold in here Oh Yeah May I ask you May I ask you Is this means power of the Sultan as well or no Is it like for example in the Barat no they have the setter They have the king They have for the king in the They have this Yes Is this also part of your Yes Yes Every Sultan must take this There is sometimes two Chris There is two like in here one and in and they take it one There is two Chris in his belt first and his one in here Okay What is this one is also Chris? Yeah That is like that is not the name not Chris is what? Oh it's different Oh my god This looks more dangerous Yeah I mean it looks like Oh my god There is two more than here this It's more more there Because sometimes they give the poison to here So that's why it's more dangerous More than there is So in five minutes die Wow That is interesting Very interesting yeah Oh my god Yeah there is some Chris in here Oh it's okay There is and there is also some manuscript we have a lot some manuscript in here from our ancestor Okay Yeah Jadi kalau mau di buka semuanya gak cukup waktunya gitu jadi ada yang berbentuk manuskrip, ini yang berbentuk benda iya, betul jadi benda-benda bersejarah seperti ini kan sering dikaitkan dengan mistis ya, pokoknya di sini ada isi, kalau kata orang Indonesia ada yang jaga atau fantu jadi ada isi, orang-orang memiliki spirit dalam oh, dalam hal-hal mereka memiliki kekuatan dari spirit dalam hal-hal selama Sultan mewarisi ini, menjaga ini ada pengalaman atau ada cerita sesuatu, tidak Sultan? iya, yang paling sih yang jatuh dengan Chris itu ya, Chris waktu itu saya Chris ini bisa berdiri di sini bisa berdiri apa? tegak tegak stand tanpa apa, tapi kita pegang gitu ya tapi setelah saya selesai gudu saling musholat kita muswat Duhat tapi ya coba main Chris dulu nih saya tegak, yang dua bisa berdiri keseimbangannya sangat-sangat bagus di samping sisi dari mistis dikit juga ya tapi there is the very-very good balance oh, i see oh, i see so, it can make it tegak it can make standing standing so, it can stand like this? first, we use it but we stand here not stand alone, no no, but the so, i said that is the good balance ok, so so, when you leave it it stays alright i see iya, jadi tetap berdiri waktupun kita lepas oh, ok iya kalau misalnya harus dimandikan dirawat pernah, atau dapat mimpi pernah ada sultan? gak pernah sih dapat mimpi kayak gitu ya hahaha tapi kalau zaman ayah mungkin ya karena ini cuma memang harus kita rawat kita bersihkan ya sekali-sekali kita bersihkan karena kita masalah korosi dan juga kita harus takut hati-hati masalah ininya ya karena ini kita takut kalau kita pun salah ngasih obat if you salah kasih obat nanti takutnya jadi malah kropos nah kalau yang benda-benda ini karena di sini banyak ya benda-benda itu bukan hanya keris ada juga tombak ada tombak yang panjang-panjang itu ada tombakan saya lihat nanti ada juga matanya aja sendiri ada juga tombak yang cukup bagus kita resihkan tapi cuma matanya aja ya oh, itu spear the spear but this is the head of spear yes the head of spear out? yes nah, this is oh, so here goes the yes oh my god this is amazing I don't know there is maybe maybe mungkin pernah membuni sesorang maybe many people are killed hope not wow many people have been killed like this dan kamu untung bisa sentuh itu iya you are lucky you are lucky you can touch it dan mereka membuat mereka tempat jadi kita bisa melihat apa? kami memiliki kemampuan membuat kemampuan dan ada beberapa barang juga jadi sana dulu ini mau memperanggakan menjadi prajurit yang menjadi kesultanan jauh nih, ini prajurit bayaran jangan tekan jangan tekan jadi ini tadi ini ya sultan ya apa namanya tiangnya ya? pegangannya pegangannya daripada tombak ya tombak tadi kalau ini kita kasih penutup supaya lebih aman jadi artinya memang tombak-tombak itu ada tutupnya? ya kita buat tutupnya sekarang kalau jaman dulu tidak ada dia sudah bersedia dia sudah bersedia jadi ini inovasi ini ini inovasi ini jadi saya disini seperti perempuan untuk melindungi sultan hey, jangan berhubungan baik 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 terima kasih banyak saya bisa lihat jadi nah ini apa namanya? sekarang ini dulu kita dari OI 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 jauh OI 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 Kerapat Kesultanan karena ada tamu, jadi kalian ikut juga di sini dari gembira yang bisa ketemu Anda dari Peru Perumnas Perumnas Perumnas, dimana Perumnas? Perumnas itu di Palemnas itu untuk banyak, banyak tempat di sana banyak rumah kecil jadi ini Perumnas karena itu dari rumah nasional Perumnas 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 Perumahan nasional saya harus duduk di sana bukan Perumnas 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 Bapak, ada yang ingin kamu tanya lagi tentang Pusaka dengan Tutan sebelum kita tutup? Saya sebenarnya ada pertanyaan tentang apa maksudnya di belakangmu apa yang ini sesuatu apa yang siitä pada segitu apa yang itu dikit apa yang itu dikit apa yang dikit apa yang dikit Because our basis is for Muslim Islam, so what we are doing is only to get the blessing of Allah, our God, what everywhere we are doing is for blessing. And there is some crafting from Palemba. In Palemba, we do not use live animals or anything. We only make like this. So it cannot be an animal, it has to be a flower? Yes, the flower, that is not the real flower, it is our imagination flower. Oh, I see. There is no flower. So this is not a copy from existing flower? No, not a copy. We are all imagination of flower. That is interesting. Yes, because we are not, in Muslim, not good to writing our animal or life things. So that is our imagination. Oh, I see. Yes. Sultanate Darussalam. No, Darussalam. Darussalam. What is the meaning of Sultanate? In Spanish it would be Sultanate Darussalam. Yes. In Spanish it would be Sultanate Darussalam. Yes. Sultanate Darussalam. In Palemba is Sultanate, Kesultanate Palemba Darussalam. Oh, okay. In Palemba Darussalam it means we want our place is become a Darussalam. Our place Darussalam it means it's peaceful and it's very and kindness. Everything we have the good in our. So that's the meaning of Darussalam? Yes, the place we are very peaceful and very comfortable to everyone. In harmony. In harmony, yes. Good question. And there are not many people who use Darussalam. Oh, so not everyone can use it? Only Palemba, Brunei, Aceh. Oh, wow. Only three? In Southeast Asia? Yes. In the whole world. In the whole world. In the Southeast Asia only three. Okay. I don't know now. Maybe sometimes want to use Darussalam too, it's okay. Okay. If they want, it's okay. So, can I ask you another question? Yes. The professor, he would like to. So, any relationship between the Sultanate of Palemba with Yajah? Is there any relationship? Okay, thank you. Actually, it is not a relationship. That's it. What? Uh, stress. Stress. Stress in period. Different in period. 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 So, the kingdom of Sri Jaya, and then. Kingdom Sri Jaya, most of the people. Seventh century. Yeah. Seventh century. Oh. Then. 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 All right. It's different. So, just different periods. Yes. Different periods. And very. Long periods. Between. Between the Sultan. And the. Sri Jaya. Okay. Okay. So, definitely. Yeah. See what you mean. Nah, jadilah dulu ya. Sekarang dulu. Mudah-mudahan bisa menambah kasanah pengetahuan kita tentang Kota Palembang. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.